Pandemi COVID-19 memukul beragam profesi salah satunya musisi, pembatasan kerumunan masa menghambat pemasukan para pekerja seni. Meski new normal diperlakukan, belum ada kejelasan pasti atas nasib para musisi. Beragam strategi pun dilakukan, namun para musisi berharap pemerintah segera menetapkan regulasi pasti. Hari-hari gitaris gruben Niji Ramadista Akbar sangat berbeda dalam tiga bulan terakhir ini. Sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air, praktis seluruh jadwal konser gruben Niji dibatalkan. Ramadhan bandnya yang biasanya berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk tour konser, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja bersama keluarga. Pandemi COVID-19 diakui telah mempengaruhi pemasukan para musisi, pasalnya pemasukan terbesar berasal dari konser musik of air. Kini, banyak musisi yang mengisi waktu dengan menjadi pembicara webinar, menjajal menggelar showcase online, sampai terjun ke dunia bisnis berjualan. Kalau buat contoh kasus kayak Niji sendiri, itu terakhir perform di 14 Maret untuk yang off air. Setelah itu diumumin bahwa kegiatan outdoor itu udah nggak boleh. Dan semua jadwal kita yang untuk off air tertunda gitu. Tertundanya sampai penyelenggaranya bingung mau naruh di mana acaranya sendiri. Karena ini kan semua berhubungan ya. Jadi harus ada kerjasama antara si musisinya, penyelenggara, dan vendor juga. Karena yang tadi kita pikirin kan untuk membuat sebuah acara, kan ada hitungan tersendiri gitu. Jadi ya memang harus dicari solusi di situ sih yang agak berat gitu. Karena kebijakan yang berubah-berubah terus, itu yang bikin sesuatu yang pasti jadi nggak pasti gitu. Kalau kita ngomongin secara kreativitas, kreativitas sih terus berjalan ya. Yang terhenti itu adalah income sebenarnya, lebih banyak income. Kalau kreativitas justru di saat-saat begini, banyak teman-teman musisi mengisi hari-hari untuk income juga dengan webinar-webinar. Jadi yang mungkin ngajar, terus ngasih sharing tentang wawasan industri musik dan lain-lain, itu salah satu jadi income juga sih gitu. Dan yang ketiga, kalau yang memang kita harus bertahan ibut, hidup adalah ya ekspansi di luar musik gitu. Banyak sekali ya teman-teman juga pasti dagang gitu. Bukan hanya para musisi yang terdampak COVID-19, para kru dan tim produksi juga terkena imbasnya. Manajemen para musisi harus memutar otak agar dapat menghidupi para kru di balik panggung. Mulai dari menggejot penjualan merchandise, sampai kolaborasi dengan brand tertentu untuk menjual masker yang keuntungannya disalurkan untuk menghidupi para kru. Manager Gruben RAN, Alfino Tamayla, mengakui manajemennya telah jauh hari menyiapkan dana darurat untuk menggaji krunya. Trik kalau dari manajemen kan kita emang punya tabungan atau dana darurat. Kalau dibilang, tiap manajemen pasti beda-beda. Kalau di RAN sendiri kita sudah mempersiapkan, oke ibaratnya kita kuat sampai kapan? Sampai lebaran kah? Sampai dua bulan setelah lebaran kah? Itu kan juga kita harus tungguin karena tanpa pemasukan kita harus ngeluarkan. Harus memberikan mereka bantuan atau support mereka tanpa mereka kerja. Atau juga kita sudah sempat melakukan event-event off-air itu pun via online, digital. Itu kayak live YouTube, live Instagram, ataupun konser-konser online yang sekarang ada. Kita mencoba menggalang dana atau bikin dana darurat untuk tim produksi kita. Itu dengan kita sempat berkolaborasi merchandise, masker. Kita sempat jual dan itu seluruh keuntungannya kita jadikan dana darurat sewaktu-waktu kalau mereka membutuhkan. Meskipun pemerintah telah menggaungkan pola tatanan hidup baru atau new normal, bagi musisi belum ada kejelasan atas nasib mereka ke depan. Rama, gitaris Beniji, merasa konser virtual tidak mampu menggantikan interaksi langsung dengan pendengar musiknya. Selain itu, para musisi menilai tidak semua penggemarnya rela membeli tiket menonton konser online. Sang gitaris berharap, meskipun industri musik dan hiburan bukan prioritas utama, pemerintah tetap memikirkan nasib mereka. Kalau kita sih harapannya memang sih hiburan itu pasti orang masih kepikiran ini tersier lah paling bawah. Yang diutamakan pertama pasti roda ekonomi yang premier dulu. Nah, sekarang kita masih menunggu. Tapi menunggunya itu sampai kapan? Kita butuh keputusan yang jelas juga. Karena ini berhubungan sama orang banyak juga. Industri nggak cuma di musik doang, tapi teman-teman yang seniman lah. Kita ngomongin seniman, nggak cuma seniman di industri musik ya. Rata-rata kan banyak performer, ada seniman daerah, dan lain-lain. Musik kan universal dan banyak. Jadi ini berhubungan dengan kehidupan orang juga. Jadi kehidupan orang ini juga butuh dikasih kepastian. Pengamat musik Adib Hidayat menyarankan pemerintah segera membuat regulasi tentang protokol penyelenggaraan konser di tempat hiburan maupun lapangan terbuka. Menurut Adib, harus ada protokol ketat yang diterapkan di setiap lokasi konser musik. Untuk pemerintah sendiri yang perlu dilakukan adalah tentunya regulasi ya. Regulasi bagaimana membuat era normal baru ini mulai diberlakukan ke tempat konser, ke tempat pertunjukan, ke kafe-kafe. Karena tentunya juga ini menjadi ekosistem yang harus segera dibenahi gitu. Karena protokol yang harus dilakukan pemerintah juga harus ketat. Karena musik menjadi salah satu subsektor dari Kemen Parekraf ya. Bagaimana menjadi ekosistem yang baik dan bagaimana supaya tempat-tempat pertunjukan yang tadi saya bilang kafe itu memiliki prosedur gitu. Bagaimana kalau misalkan nanti pertunjukan itu sudah bisa dilakukan apakah ada jaga jarak segala macam atau yang biasanya gedung pertunjukan seribu orang menjadi 400 orang. Kafe yang biasanya 100 orang untuk sementara bisa 50 orang dulu. Meskipun situasinya berat, para musisi terpaksa beradaptasi mencari cara untuk bertahan di tengah pandemi. Perhatian pemerintah sangat dibutuhkan agar kreativitas anak bangsa tidak mati. Rifana Pratiwi, Lastonga Pebro, Jakarta.